4 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol pada Senin lalu mulai diperbaiki. Perbaikan tanggul yang jebol dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dengan menutup tanggul yang jebol secara darurat dengan menggunakan panjang bambu dan tumpukan berisi pasir. Selain memperbaiki 4 tanggul sungai Tuntang yang jebol, pihak BBWS Pemali Juwana juga memperbaiki tanggul jalan beton yang longsor, hingga membuat jalur sempat lumpuh total. Kita targetin bisa menutup tanggul peniri, kalau tidak sampai melimpas perusahaan lainnya, hingga besok pagi dan tidak tertutup. Berapa titik yang diperhatikan situasinya? Ya sama, kita memperkuat tanggul jembatan ini. Jadi itu kan ada terkait, mengait sama tanggul kita, mengamankannya makanya kita bikin kantap gitu. Udah kita panjang lah, paling ya hitungan besok atau usah. Tapi yang kita utamakan ya tanggul-tanggul kita lah. Kalau ini kan perkuatan agar pina warga bisa memperbaiki. Diadapkan perbaikan ini bisa selesai 2 hari ke depan, sehingga genangan banjir cepat surut. Selain itu tanggul jalan beton yang longsor juga dapat segera diperbaiki sehingga lalu lintas kembali normal. Saat ini, lalu lintasnya bisa dilalui kedaraan ringan dan sepeda motor dengan sistem buka-tutup satu jalur. Rifai Handoko, Kompas TV, Gerobokan, Jawa Tengah. Terima kasih.